Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran atau materi pada hari ini dengan baik Anak-anak pada hari ini kita akan membahas yaitu mengenai muatan listrik Apa anak-anak mengerti apa yang kamu ketahui tentang muatan listrik? Apakah muatan listrik dibentuk oleh listrik statis? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa muatan listrik Itu atau listrik dapat dibentuk oleh muatan listrik Yaitu bisa kita pelajari pada atau kita buat percobaan Dimana sebuah penggaris plastik Dan kita siapkan anak-anak yang membawa ya Sebuah tisu kita potong kecil-kecil sekecil mungkin Nah disini dimana penggaris plastik kita gosok-gosok selama 15 menit Selama 15 menit Kemudian sebelum tadi kita gosok Sebelum kita gosok penggaris plastik kita sebelum kita gosok pada rambut yang kering Tidak bersentuhan Ini coba saya ulang lagi ya Sebelum ini saya gosok Ini kan belum saya gosok Kalau kita siapkan tidak bersentuhan Nah tidak bersentuhan ya Maksudnya kertas-kertas yang kecil-kecil yang hasil potongan tadi Kita sentuhkan dia tidak berdiri Berarti tidak ada muatan listrik Setelah penggaris plastik kita gosok-gosok selama 15 menit Atau 10 menit insya Allah sudah bisa Kemudian kita sentuhkan dengan kertas potongan tisu tadi Yang kecil-kecil Coba lainnya mencoba Di depannya kan sudah ada Nah ini anak-anak Nah ini ada bisa berdiri ya Ada yang langsung ini Langsung menempel di atasnya Bisa melihat Langsung menempel Ini berdiri Tidur Kita dekatkan lagi Ini berarti benda tersebut apa Mengandung muatan listrik Ngerti ya Untuk kita mempelajari tentang muatan listrik ini Kalian pernah mempelajari tentang teori atom Teori atom yang disebut juga dengan model atom yang pernah diselidiki oleh Eryter Ford dan Nisborg Dimana struktur model atom dimana sebuah orbit Jadi Benda itu terdiri dari atom Sehingga bisa digambarkan struktur atom Semua benda terdiri dari apa? Atom Yaitu kita gambarkan struktur atom Dimana Yang ini merupakan orbit Orbit Kemudian Yang ini adalah Nukleon Atau inti atom Nukleon Kemudian Anak-anak Atom Itu terdiri dari Apa? Inti atom dan elektron Atom terdiri dari apa? Inti atom Iya Atom Terdiri dari Inti atom Atom dan elektron Inti atom itu terdiri apa? Proton Neutron Dan Neutron Iya Neutron Neutron Nah kita gambarkan disini ya Pada struktur atom Yaitu Kalau nukleon itu sama dengan inti atom Orbit ini ditempati oleh elektron Ditempati oleh elektron Nah Ini elektron yaitu Dilampangkan dengan apa? Negatif Muatan listrik Negatif Sedangkan kalau proton Yaitu Positif Muatan listrik Positif Sedangkan Neutron Itu adalah apa? Ne 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 Biasanya Kosong tidak ada Itu Ne Ne Nah ini bisa digamarkan pada struktur Struktur atom Dimana ini ada proton Jadi inti atom itu hanya ada proton Dan neutron Proton tadi yaitu muatan positif Sedangkan neutron adalah kosong Tidak ada Ne Ne Ini anak-anak ya Kemudian orbitnya dikelilingi oleh Apa? Elektron Ini struktur atom Yang disebut juga dengan Model atom Yang telah diselidiki oleh siapa? Erythorved 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 Dan Nishved Sifat muatan listrik Sifat Muatan Sifatnya ya ini ya Muatan listrik dibedakan menjadi dua Dibedakan menjadi dua Satu Ayo siapa yang bisa? Muatan yang sejenis Iya muatan yang sejenis Muatan yang sejenis Muatan yang sejenis yaitu apa? Positif dengan Sejenis Muatan positif dengan muatan positif Muatan negatif dengan Negatif Yaitu Muatan Positif Dengan Positif Muatan Muatan listrik Negatif Dengan Dengan Negatif Apabila didekatkan Dia akan Apa? Tolak 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 Itu kalau Sejenis Kemudian yang kedua adalah Muatan Muatan yang Tidak sejenis Tidak Sejenis Muatan yang tidak sejenis Yaitu muatan apa? Negatif dan positif Muatan positif Dan muatan negatif Muatan Positif Positif Dan Negatif Yaitu Bila didekatkan akan Tarik Menarik Bila didekatkan akan Tarik Menarik Yang ketiga Yaitu Muatan listrik Atom Atom Dibedakan menjadi Netral Iya Berdasarkan Bermuatan Netral Satu Bermuatan Netral Bermuatan Netral Netral Dimana Muatan positif Jumlah Muatan positif Sama dengan Jumlah Muatan Negatif Yaitu Jumlah Muatan Proton Sama dengan Jumlah Muatan Elektron Jumlah muatan Proton Sama dengan Jumlah Muatan Elektron Ini ada Ini ada lagi Positif Dua Ada Neutronnya Kemudian Disini Dua Ini dua Protonnya Berarti disini Elektronnya juga Dua Disini bisa Kita Lihat Dimana Satu Elektron Ada Berapa Satu Ada Berapa Ada Ada berapa Dua Kemudian Protonnya Ada Dua Neutronnya Ada Ya saya tambah Lagi Ada berapa Dua Neutron Ada Dua Ini adalah Muatan Lestrik Yang Neutral Kemudian Yang Kedua Muatan Lestrik Negatif Nah ini Anak-anak Sudah Sudah Kelihatan Jelas Bahwa Bermuatan Benda tersebut Bermuatan Apa Negatif Mengapa Karena Jumlah Muatan Elektronnya Lebih Banyak Kemudian Yang ketiga Yaitu Bermuatan Positif Bermuatan Positif Kalau bermuatan Mositif Yaitu Jumlah Muatan Proton Lebih Banyak Daripada Jumlah Muatan Elektron Berarti Positifnya Lebih Banyak Kemudian Negatifnya Disini Bisa Diketahui Elektronnya Ada Berapa Elektronnya Dua Kemudian Protonnya Protonnya Tiga Kemudian Neutronnya Dua Dari Jumlah Muatan Benda tersebut Jumlah Protonnya Lebih Banyak Berarti Benda tersebut Bermuatan Positif Dimana Jumlah Muatan Proton Lebih Banyak Daripada Jumlah Muatan Elektron Ada Yang Pertanya Kalau Tidak Ada Saya Akhiri Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumlah Sabah Bermuatan Kewa Jumlah Jumlah Jumlah